Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'ad Yang saya hormati para hadirin dan hadirat yang hadir dalam majlis hari ini Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, saya diberikan kesempatan untuk bisa silaturahmi dengan jama'ah Yang kedua, saya juga merasa gembira sekali karena bisa silaturahmi dengan para jama'ah yang ada di sini Kita memperingati maulid Nabi Besar kita Muhammad SAW Bagaimana caranya supaya kita itu dicintai oleh Allah dan juga Nabi-Nya sekaligus itu Bagaimana caranya kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Gansi Nabi Nah salah satu caranya supaya kita dicintai oleh Allah itu adalah dengan cara kita menjaga adab kepada Gansi Nabi Ata'addub ma'an Nabi Menjaga adab kepada Gansi Nabi Nah menjaga adab kepada Gansi Nabi itu menimbulkan kecintaannya Allah kepada kita dan sekaligus kecintaan Nabi kepada kita Dan itu juga tanda kita cinta kepada Gansi Nabi dan cinta kepada Allah sebetulnya ya Nah apa itu ta'addub ma'an Nabi itu menjaga adab kepada Gansi Nabi itu Ya banyak Al-Quran mengajarkan beberapa hal Misalnya Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman Wahai orang-orang beriman Jangan engkau mengeraskan suara kamu di atas suaranya Gansi Nabi Karena orang-orang Arab zaman dulu itu Terutama yang badu itu Orang-orang Arab yang kasar-kasar itu Itu kalau pergi ke Madinah Itu belum sampai ke rumah kanjing Nabi Dari ke Jawa itu sudah manggil dulu Ya Muhammad gitu Jadi memang kurang ngajar betul itu Jadi Muhammad itu dipanggil keras-keras dari luar itu Nah turun ayat Itu salah satu cara kita Ta'addub ma'an Nabi ya Nah banyak cara Banyak cara kita untuk menjaga adab kepada Gansi Nabi itu Ya salah satunya Kita tidak menyebut Gansi Nabi secara apa adanya Ya dengan namanya Kita menyebut Gansi Nabi Dengan embel-embel Sayyidina misalnya Itu cara kita menjaga adab kepada Gansi Nabi Dan kalau kita menjaga adab kepada Gansi Nabi Kita akan Dicintai oleh Allah SWT Dan juga dicintai oleh Gansi Nabi Nah Tentu saja mencintai Gansi Nabi Tentu saja menghormati Gansi Nabi Itu tidak bisa Kalau kita juga tidak mengamalkan ajaran-ajarannya Jadi Makanya Para ulama itu banyak mengarang kitab Yang isinya mengkritik Praktek-praktek mulidan Ya muludan Yang kadang-kadang di dalam muludan itu Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan Ajaran Islam Ada cerita menarik Di Gorontalo itu setiap mulud Itu ada pembacaan Barzanji Tetapi Barzanji yang sudah Diterjemahkan dalam bahasa Gorontalo Nah Pembaca Barzanji itu ada Ada tukangnya Ada 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 tukang profesional Yang membaca Barzanji Dan hafal Barzanji Di dalam bahasa Gorontalo Nah Posisi pembaca Barzanji Yang profesional ini Itu lumayan Mendatangkan banyak Anu itu Uang Jadi kalau bulan mulut begini Lumayan penghasilannya Dan Itu kadang-kadang Menjadi rebutan Ya Pangsa pasarnya itu Nah ada temen yang cerita Sebagian orang-orang yang Tukang membaca Barzanji Itu kadang-kadang Mereka ini membaca Barzanji Tapi tidak sholat Atau bahkan membaca Barzanji Karena itu semalam suntuk Dari jam 7 malam Sampai jam 7 besok Lalu ada makanan Dan makanan ini Kemudian setelah selesai Jam 7 besok Itu direbut Rame-rame Di Di perebutkan oleh Masyarakat disitu Untuk dimakan Karena Ya mengandung berkah Kira-kira begitu Keyakinannya Persis dengan gerbek Apa namanya Mulit kan Di Apa itu Di Solo ya Sekaten ya Seperti itu Nah kadang-kadang Tukang membaca Mulit ini Karena Semalam suntuk kan Supaya gak ngantuk Jadi Dia membaca Mulit Tapi ini gak tau Ini cerita temen ini ya Semoga gak benar Ini orang Gorontalo Sendiri yang cerita Jadi dia membaca Mulit Semalam suntuk Supaya kuat Tidak tidur Itu sambil ngebir Itu Wah asik banget Jadi Bapak serta Berjanji Tapi sebelumnya Ngebir dulu Ya ini Termasuk Contoh-contoh Ya Ya itu Bukan mencintai Kanji Nabi Mencintai Kanji Nabi Tentu tidak begitu Karena itu Mencintai Kanji Nabi Tetap Tidak bisa Terhindar Dari Mencintai Dengan pengetahuan Karena itu Paman saya Paman saya itu Namanya Kiai Anik Mohamadun Juga salah satu Kutroi Shuryah BPNU Seorang Kiai Di daerah Padi sana Dia ini Paman saya ini Dengan belak-belakan Mengatakan Gak suka Dengan orang-orang Yang suka Ikut Baca Salawat Bib Syekh itu Kenapa Karena Orang-orang ini Ikut Baca Salawat Tapi kadang-kadang Tidak ngaji Memang Baca Salawat itu Indah Enak Puitis Menimbulkan Trans Apa ya Pengalaman Puitis Memang asik Seperti Apa ya Ya Kayak ikut Konser musik Gitu loh Kan asik kan Tapi Orang Baca Salawat Ikut Apa itu Bib Syekh Majelis Salawat Bagus Salawatnya sendiri Bagus Tapi tidak Ngaji Itu yang jelek Itu Jadi hanya Menikmati Keindahan Salawatnya Tapi tidak Ngaji Tidak Diolah Otaknya Hanya Mengolah Emosinya Saja Nah itu yang Dikritik oleh Paman saya Paman saya ini Termasuk Kiai yang galak Memang Jadi dia Tidak suka Saya itu Orang-orang Ikut pada Salawat Kadang-kadang Ikut Salawat Sampai subuh Habis itu Salat subuh Kira-kira gitu kan Itu kan Biasa Kayak begitu Dan tidak Ngaji Jadi dia Baca Salawat Tapi tidak Disertai Dengan Pengetahuan Nah saya Suka dengan Kritiknya Paman saya ini Karena bagi saya Ini pengingat Jadi Mencintai Kanjing Nabi Tidak Bisa Kalau tidak Dilandasi Dengan Pengetahuan Artinya Apa Mencintai Kanjing Nabi Itu Pengalaman Puitis Betul Karena Salawat Itu indah Tapi Jenengan Tidak Bisa Juga Terhindar Menghindarkan Dari Ajaran Kanjing Nabi Yaitu Apa Belajar Hadis Kanjing Nabi Yang terkenal Adalah Tolabul Ilmi Faridotun Alakul Limuslimin Pemuslimatin Atau Dalam Salah Satu Riwayat Alakul Limuslimin Belajar Itu Wajib Itu kata-kata Kanjing Itu Sabda Kanjing Nabi Jadi Harus Imbang Memang Salawat Itu indah Asyik Ya Tetapi Kita Juga Harus Baca Buku Jadi Selain Salawat Kita Belajar Kita Baca Buku Kita Mengolah Otak Juga Karena Kalau Anda Hanya Sekedar Mengolah Emosi Saja Tapi Tidak Mengolah Otak Itu Juga Tidak Boleh Enggak Boleh Itu Jadi Mari Kita Mencintaikan Nabi Tetapi Juga Tidak Lupa Membaca Buku Belajar Ilmu Belajar Ilmu Syariat Selain Juga Belajar Ilmu Ilmu Yang Lain Sehingga Saya Senang Saya Senang Sekali Dengan Kritik Dengan Kritik Paman Saya Ini Kianik Muhammadun Itu Jadi Monggo Selawat Ya Ikut Selawat Kemana Mana Menikmati Keindahan Selawat Tetapi Setelah Selesai Selawat Anda Tidak Boleh Berhenti Disitu Belajar Membaca Buku Dan Mengasah Apa Itu Akal Budi Sampai Sehingga Dengan Begitu Umat Islam Itu Selain Cinta Kepada Kajin Nabi Tapi Cintanya Tidak Buta Karena Saya Ini Sedih Juga Orang Orang Yang Mengaku Cinta Kajin Nabi Kadang Kecinta Agresif Ada Juga Cinta Yang Agresif Tapi Alhamdulillah Yang Di Indonesia Ini Cintanya Kepada Kajin Nabi Ini Proporsional Proporsional Contoh Cinta Yang Agresif Itu Adalah Saya Kurang Tahu Ya Beberapa Kasus Di Pakistan Itu Orang Mudah Menuduh Orang Lain Melakukan Penistaan Agama Ini Contoh Di Pakistan Ini Saya Tahu Disana Disana Apa Saya Yakin Disana Juga Torekot Ada Solawat Tradisi Solawat Juga Ada Apakah Yang Orang Yang Seringkali Mudah Marah Dengan Isu Penistaan Agama Itu Kurang Solawat Atau Bagaimana Karena disini Juga Ada Juga Tapi Yang Saya Tahu Adalah Orang Orang Pecinta Solawat Disini Itu Orang Orang Yang Tidak Mudah Tersulut Oleh Kemarahannya Oleh Isu Atau Narasi Penistaan Agama Itu Itu Pengamatan Saya Begitu Dan Di tempat Di negeri-negeri Lain Dimana Tradisi Solawat Itu Kuat Itu Juga Hal Yang Sama Terjadi Orang Tidak Mudah Tersulut Kemarahannya Oleh Tuduan Tuduan Yang Apa Ya Misalnya Menistakan Agama Dan Seterusnya Nah Menurut Saya Mencintai Kanjing Nabi Ini Juga Harus Disertai Dengan Pengetahuan Sehingga Tidak Menimbulkan Cinta Yang Agresif Jadi Atas Nama Kanjing Nabi Kemudian Melakukan Agresi Kepada Orang-orang Lain Itu Juga Menyalahi Ajaran Keindahan Solawat Sebetulnya Jadi Makanya Butuh Pengetahuan Buku Ilmu Jadi Membaca Salawat Mencintai Kanjing Nabi Tetapi Juga Mencintai Ilmu Mencintai Ulama Karena Ulama Adalah Sumber Pengetahuan Semoga Kita Bisa Mencintai Kanjing Nabi Dengan Cinta Yang Tidak Agresif Cinta Yang Simpatik Cinta Yang Menebarkan Rohmah Bukan Cinta Yang Ujungnya Adalah Cinta Yang Patetik Cinta Patos Yaitu Cinta Yang Disertai Dengan Kepahitan Agresi Dan Kebencian Kepada Orang-orang Yang Berbeda Dengan Kita Amin Allahumma Amin Sekian Semoga Kita Semua Minal Muhibbina Di Rasulullah Yusallahu Alayhi Wasallam Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepahitan